Ini pertanyaan sangat penting ini Semoga Allah senantiasa melindungi Ustadz Mohon doanya Ustadz, saya hamil 3 bulan Kami berharap bisa mempunyai anak seperti Ustadz Yang ilmunya banyak, jenggotnya panjang Ini penting ini Banyak ilmu yang kami ambil dari kajian Ustadz Dan termasuk kajian Ustadz tentang bagiku musik halal Amalan, penghapus dosa dan lain-lain Tapi ada satu ilmu yang belum kami dapatkan Ustadz Yaitu bagaimana rahasianya jenggot Ustadz kok bisa lebat bagus seperti itu Nah, iya pertanyaan ini penting banget Betul loh jamaah Kenapa? Ingat, antun kalau mau mencontoh Jangan contoh orang yang masih hidup Jangan Ibn Mas'ud r.a. mengatakan Kata Ibn Mas'ud, barang siapa yang ingin mencari tauladan Mencari idola Hendaklah dia mengidolakan orang-orang yang sudah mati Karena orang yang masih hidup itu Dia gak aman apakah dia akan mati dalam kondisi muslim atau tidak Jangan Wallahi Kita berharap semua husnul khatina Maka Letakkan hati antun Dengan mencintai sahabat-sahabat Rasulullah S.A.W Yang mereka sangat Baik, sangat berilmu Dan antun punya anak Jangan ingin anak antun kayak anak Jangan Antun gak tahu dengan dosa yang anak lakukan Jangan Semoga Allah menghampuni dosa-dosa anak dan dosa-satuh Maka jangan antun berharap anak-anak seperti Ustaz Fulal Enggak Berharap anak-anak seperti Ibn Mas'ud Rasulullah S.A.W Seperti Salman Al-Farisi Seperti Umar bin Khattab Seperti Abu Bakar As-Sidi Itu yang seharusnya ada di hati kita Kalau yang kita lihat Ini pun ada apa-apanya Wallah semoga kita semua diampuni dosa-dosa dan masuk surka Hadha Wallahu'ala Musa